Pemerintah pusat mendorong kepada seluruh pemerintah daerah untuk menerapkan program presiden yakni penyerderhanaan birokrasi di pemerintahan baik di tingkat pusat hingga ke tingkat provinsi dan kabupaten kota. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik usai memimpin rapat dalam rangka pengelolaan dan evaluasi data hasil monitoring terpadu terkait evaluasi penyerderhanaan birokrasi di lingkungan pemerintah daerah provinsi se-Indonesia di Hotel Gamara Makassar Senin 18 Juli 2022 mengatakan dalam pelaksanaan program penyelenggaraan birokrasi ada tiga tahapan yang akan dilakukan. Tahap pertama penyerderhanaan struktur organisasi menjadi dua tingkat dengan memangkas 148 ribu lebih jabatan eselon 4 dan eselon 3 di provinsi, kabupaten kota, dan di tingkat pusat. Untuk tahapan kedua, penjabat Gubernur Sulawesi Barat ini mengatakan akan dilakukan program penyelenggaraan birokrasi, transformasi dari jabatan struktural ke jabatan fungsional, dan program yang ketiga adalah penyesuaian mekanisme kerja. Penyelenggaraan birokrasi itu ada tiga tahapan. Tahapan pertama adalah penyelenggaraan struktur organisasi. Kita sudah merampingkan struktur organisasi menjadi dua tingkat, kita sudah memangkas 148 ribu lebih jabatan eselon 4 dan eselon 3 di provinsi dan kota, dan juga ada di tingkat pusat. Kemudian yang kedua nanti ada transformasi dari jabatan struktural ke jabatan fungsional. Nanti jabatan struktural yang sudah dihapus, nanti diisi oleh fungsional. Ini memang ada persoalannya, kenapa di tingkat pusat belum semua KL itu menyiapkan jabatan-jabatan fungsional yang dibutuhkan di tingkat E. Ketiga nanti ada tahapan namanya penyesuaian mekanisme kerja. Ini lebih berat lagi, karena kita akan mengubah kultur yang selama ini berorientasi kepada struktural, pangkat, jabatan, itu akan terubah kepada hasilnya apa, keahliannya apa. Dan ini tidak mengubah. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Abdul Hayat Ghani, menilai kebijakan tersebut menjadi tantangan kekinian yang harus dilakukan melalui pelayanan yang lebih profesional, dinamis, dan lincah, yang keseluruhannya berorientasi pada keahlian. Kita ingin lebih melayani dengan hidup profesional, kita ingin lebih melayani dengan dinamis, lincah, ya tentu jawabannya satu keahlian, teamwork yang kuat, bukan lagi struktural. Kita harus cari salah satu, salah dua, tapi dari sisi fungsi, ahli, makanya dari sekarang, kundirikan pun juga vokasi, keterampilan yang menjadi, bukan lagi apa, ini, 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 ini. Seluruh setda akan segera merumuskan langkah-langkah dengan melakukan mapping atau pemetaan dan melakukan pengukuran secara tepat dan langsung ditindak lanjuti.